Ada rekam injek posung-posung? Emangnya ada larangan? Ada larangan? Kenapa? Jadi kenapa? Bukan, itu pertanyaan. Larangan apa? Itu saja ada larangan kalau orang rekam. Salah. Kenapa? Video yang memperlihatkan seorang oknum poluan ancam injek warga hingga tewas, viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran tribun news.com, rekaman tersebar luas di Facebook dan Youtube. Pada awal video, tampak warga dan anggota kepolisian berkerumun di sebuah ruas jalan. Kedatangan aparat untuk melakukan razia balapan liar. Kemudian seorang poluan terdengar melarang warga merekam dengan handphonenya. Warga berdalih merekam untuk disebarkan sebagai informasi publik kepada masyarakat. Ketegangan memanas hingga keluar perkataan bernada ancaman dari poluan. Kalau ada merekam nanti beta injak kasih mati, ucap poluan dalam video. Dihimpun dari pos kupang.com, rekaman diambil pada Jumat 27 Mei 2022 dini hari. Lokasinya berada di jalur patung Merpati Wisnenonokankit, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oknum poluan yang ancam warga berasal dari Polres Kupangkota. Kapolresta Kupangkota, Kombes Polrisian Krishna Budiya Suwanto menjelaskan terkait video viral. Kejadian dalam postingan video viral tersebut harus dipahami secara utuh bahwa saat personel kepolisian melakukan patroli dan pengawasan, ada pengendaratan Pak Helm yang mencurigakan petugas menghentikannya, ucap Rishian, dikutip dari pos kupang.com. Ia melanjutkan, setelah memeriksa pengendara tersebut, membawa senjata tajam sehingga pihak kepolisian langsung mengamankannya. Pelanggar lalu lintas tersebut berusaha memprovokasi sehingga anggota berusaha mengamankannya, tapi yang bersangkutan melakukan perlawanan. Kejadian tersebut membuat masyarakat ingin tahu kemudian mendokumentasikannya dengan cara merekam video termasuk saat perdebatan antara anggota poluan dan warga yang mengambil rekaman video tersebut. Kami sudah mengklarifikasi dan maksud dari kalimat tersebut artinya jika ada yang merekam video saat mengamankan pelanggar lalu lintas membawa senjata tajam, maka ponselnya menjadi sasaran anggota dan bukan orangnya, tapi disalahartikan oleh netizen yang tidak mengetahui kejadian secara utuh, jelas Krishna. Sampai jumpa di video selanjutnya.